Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan berikan informasi tentang pembaruan kamis dari eFootball 2024 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, sekarang Open Sharing Channel akan meng-giveawaykan 20.000 rupiah bebas transfer, ovo, pulsa, ataupun dana Untuk satu orang pemenang, cara ikutan giveaway-nya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja like dan juga tentunya komen bebas apapun di video ini Kemudian akhiri komen kamu dengan nama Instagram kamu Atau bagi kamu yang gak punya Instagram, kamu boleh akhiri dengan nama kamu Kemudian teman-teman semua, untuk pengumuman pemenangnya Akan gue umumkan di hari Kamis Siang di story Instagram Open Sharing Channel Contohnya seperti ini, gue akan melakukan pengundian teman-teman semua Kemudian untuk komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Yang pertama, di sini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat E-Football-nya gak akan bisa kamu buka Tetapi bagi kamu yang udah gak sabar untuk mainan e-Football-nya Kamu silahkan untuk langsung saja coba buka jam 14.30 Karena biasanya udah bisa dibuka Kemudian teman-teman semua di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti Itu masih akan ada acara bertema yang diperbarui Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Dan juga tentunya 3 kali item penambahan skill termantul-mantul Kemudian seperti yang kita ketahui bersama Bahwa di tanggal 10 Maret nanti Teman-teman semua kita itu akan masuk ke bulan suci Ramadan Dan di sini banyak banget yang bertanya kepada pencaring channel Bang apakah akan ada kampanye Ramadan dari Konami termantul-mantul Nah seperti yang kita ketahui bersama Teman-teman semua di e-Football 2023 kemarin Teman-teman semua Konami itu pernah menyelenggarakan Yang namanya Ramadan Campaign Di tanggal 16 Maret sampai 27 April Dimana teman-teman semua Ramadan di 2023 itu adalah di tanggal 22 Maret Jadi hamin satu minggu teman-teman semua Konami itu Mengeluarkan kampanye Ramadan Campaign Kemudian pertanyaannya bagaimanakah dengan Ramadan di tahun 2024 Nah karena sekarang itu Ramadannya itu di tanggal 10 Maret ya teman-teman semua Nah kamis terdekatnya itu adalah di tanggal 7 Maret Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Konami akan menyelenggarakan kampanye Ramadan di tahun 2024 ini Kemungkinan besar Konami itu akan mengeluarkan kampanye-nya di tanggal 7 Maret Tapi gue ingatkan kembali Sampai sekarang teman-teman semua Konami belum mengkonfirmasi apakah akan ada Ramadan Campaign atau enggak di tahun 2024 Tapi kalau kita lihat di 2023 Konami mengeluarkan kampanye-nya Jadi harusnya sih kalau 2023 Konami ngeluarin kampanye Ramadan Harusnya sih di 2024 Konami juga ngeluarin event kampanye Ramadan-nya Kemudian teman-teman semua disini banyak banget yang bertanya kepada Open Sharing Channel Tentang Leo Messi yang versi Argentina terbaru Apakah ini itu akan masuk ke dalam Ramadan Campaign di 2024 ini teman-teman semua Sayangnya sampai sekarang gue belum bisa mengkonfirmasi apakah Leo Messi ini akan dikasih gratis Untuk kampanye Ramadan teman-teman semua yang jelas Kalau gue lihat di data pack ya teman-teman semua Tema untuk Messi ini itu adalah truk lokomukupasi Dimana teman-teman semua kalau gue terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah piala kesenangan Turki teman-teman semua Jadi kemungkinan besar sih menurut gue Leo Messi ini itu hanya untuk region Turki Tapi kalau misalkan dikasih juga untuk region global ya kita juga terima aja Karena lumayan teman-teman semua untuk koleksi kartu pemain Selanjutnya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti Itu akan ada ajang Tur dimana kamu bisa mendapatkan satu kali kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain POTW termantul-mantul Kemudian pertanyaannya Bang gimana kah dengan bocoran pemain POTW termantul-mantul Nah seperti yang kita kote bersama POTW ini biasanya diambil dari pemain-pemain yang memiliki statistik bagus ya Teman-teman semua di pertandingan minggu kemarin Nah disini teman-teman semua disini ada Arsenal yang mode bantai-bantai Teman-teman semua 0-6 di kandang Sheffield United taketit-ketit termantul-mantul Dan kemungkinan besar teman-teman semua Konami itu akan mengeluarkan si Kai Havertz ya Teman-teman semua yang versi CF termantul-mantul Karena tentunya walaupun disini MOTMnya itu adalah si Udigard Tapi kan Udigard baru aja keluar kemarin teman-teman semua yang versi POTWnya Jadi kemungkinan besar Konami itu akan memilih Kai Havertz sama teman-teman semua Untuk mewakili kegacoran dari Arsenal tak kenal-kenal yang mode bantai-bantai Kemudian disini ada juga Manchester City yang berhasil mengalahkan Kabupaten Manchester Teman-teman semua kukira MU bisa menang 0-1 Ternyata dipur dulu sama Manchester City Nah disini teman-teman semua bisa kamu lihat si Foden ini mendapatkan rating permainan terbaik ya Teman-teman semua 9,8 Jadi kemungkinan besar akan ada si Foden tak keden-keden yang versi RMF Dan juga tentunya versi booster tak keter-keter karena emang permainannya ngeri Kemudian untuk posisi CB kemungkinan besar disini itu akan ada si Christian Romero Teman-teman semua disini dia menyumbang 1 gol kemenangan Tottenham Teman-teman semua atas Crystal Palace 3-1 tak ketu-ketu termantul-mantul Kemudian di posisi goalkeeper kemungkinan besar akan ada si Areola Teman-teman semua pahlawan kemenangan West Ham United Selanjutnya di posisi back sayap kemungkinan besar akan ada si Jonathan Klaus Teman-teman semua yang tentunya bisa mencetak 1 gol Dan juga tentunya pahlawan pembantai Marseille Artas Clermont Jadi kemungkinan besar akan ada booster tak keter-keternya Kemudian disini ada juga si Alexander Sorlot Teman-teman semua yang berhasil mencetak hat-trick tak keter-ketrik Kemenangan Villarreal 5-1 atas Granada Teman-teman semua dan kemungkinan besar disini itu akan ada booster tak keter-keternya Selanjutnya disini kemungkinan besar ada juga si Sergio Ramos Dimana dia juga menjadi pahlawan kemenangan teman-teman semua Sevilla Atas Real Sociedad 3-2 tekewa kewater mantul-mantul Kemudian untuk sisi CF kemungkinan besar disini akan ada Lukaku Perwakilan dari AS Roma Kemudian untuk DMF kemungkinan besar akan ada si Aslani Dan juga tentunya untuk IMF disini kemungkinan besar akan diisi sama Luis Ferguson Dan juga tentunya disini ada Lino perwakilan dari Atletico Madrid Dan juga tentunya CB-nya ada kejair Dari AC Milan tak kelan-kelan termantul-mantul Kemudian disini gue udah memiliki racikan terbaik Untuk Hilak European Attacker Teman-teman semua dimana disini Gabriel Jesus bisa nyampe ke 99 Koman bisa nyampe 98 Kemudian ini adalah racikan untuk si Furusasi yang bisa nyampe ke 97 Kemudian disini banyak banget yang bertanya kepada Open Sharing Channel Bang bagaimanakah dengan perbandingan antara Rummenigge yang versi Epic tak kepik kepik booster Dengan yang versi Legendary Pink tak keping keping Nah disini kalau kita bandingkan teman-teman semua disini udah jelas banget sih Bagusan yang versi Rummenigge yang terbaru Karena rating boostingnya udah serbil 102 Dan juga tentunya keunggulannya dia itu ada di finishing Dan juga tentunya di kecepatan dan sundulannya teman-teman semua Ini udah ngeri-ngeri-ngeri Cuma memang yang versi Legendary Pink tak keping keping Dia itu lebih unggul di sisi dribblingnya aja Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang versi Rummenigge Yang versi Epic tak kepik kepik Jerman teman-teman semua disini Balik lagi kalau Rummenigge yang versi ini itu Dia lebih stabil di penyelesaian dan juga tentunya sundulan Serta kontak fisik Sementara teman-teman semua kalau Rummenigge Yang versi Jerman ini dia itu bagusnya di dribbling aja Kemudian disini ada juga racikan teman-teman semua untuk si Hoines Dimana kalau kita bandingkan ini adalah racikan otomatis Dan ini adalah racikan Open Sharing Channel Kalau kita bandingkan teman-teman semua disini Gue tingkatkan penyelesaian dan juga tentunya lengkungannya Karena tentunya teman-teman semua di posisi IMF ini Gue sering menggunakan tendangan placing jarak jauh Sehingga teman-teman semua statistik lengkungan Dan juga tentunya penyelesaiannya Harus lebih akurat supaya kita bisa spam tendangan dari luar kotak penalti Kemudian disini untuk racikan dari Pizarro Teman-teman semua disini Kamu bisa bandingkan racikan Open Sharing Channel Dengan racikan otomatis Dimana kalau di racikan Open Sharing Channel Teman-teman semua disini gue tingkatkan offensive awarenessnya Supaya bisa sampai ke 93 Serta kesimbangannya Serta akselerasinya ditingkatkan Karena tentunya gaya permainan dia itu adalah pemburu peluang Nah pemburu peluang itu biasanya Kesadaran menyerangnya emang harus bagus Supaya permainannya lebih ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh